Intro Hai teman-teman, selamat pagi Jadi today is Sunday morning Aku lagi santai-santai di rumah Dan di vlog hari ini aku pengen ngebahas beberapa frozen food Atau food yang kita bisa masak di rumah Dari pagi sampai malam aku bakal masak dan makan itu Aku pengen share ke teman-teman Siapa tau kalian tertarik untuk mencoba Nah yang pertama itu aku beli di Denix Nah ini Denix Indonesia Kalau yang belum pernah ke Denix Jadi ini tuh resto di Amerika Cuma udah mulai masuk ke Indo Dia udah di franchise disini Jadi ada jual seperti ini Nah makanan favorit mereka tuh kayak American breakfast gitu Dan salah satunya yang paling laku Yang paling famous itu pancake-nya dia Tapi kita kan lagi ngeri-ngeri gitu ya Kemal makan pancake doang So si Denix ini dia ngejual pancake mix Dia bundling sama maple syrupnya Nah coba kita buka ya Ini aku pengen coba bikin di rumah Nah ini maple syrupnya dia sih Terakhir aku makan di Denix Emang maple syrupnya enak gitu Lalu ini ada tepungnya ya Nah ada pancake mixnya Ini 500 gram Lalu ada petunjuknya Coba kita bikin ya Ternyata ada bahan-bahan yang gak ada disini Kayak telur, fresh milk, margarin Sama air dingin So kita langsung coba aja Nah langsung aja kita bikin pancake-nya Jadi ini aku campurin telur sama margarin Kedalam susu Lalu aku tambahin yogurt sedikit Dan aku masukkan bubuk pancake mixnya Yang dari Denix Terus kita campur aja Ini resepnya aku satu per tiga Dari kemasan Lalu aku aduk lagi Tapi aduknya jangan terlalu kenceng juga Karena bisa bikin adonannya tidak mengembang Nah setelah itu aku masukkan ke kulkas Selama kurang lebih 20 menit Breakfastnya udah jadi Jadi tadi aku bikin resep pancake-nya itu Sepertiga dari packaging-nya Dan jadinya lumayan banyak Ini jadi 5 slice pancake Terus topnya aku udah pakein butter Nah ini aku mau tuang maple syrupnya Maple syrup dia ini terkenal enak Aku tuang ya Ini sebenernya sih bisa banget Kalo kalian tambahin topping coklat Seres atau nutella Atau strawberry Tapi ini aku pengen coba yang originalnya Karena aku juga udah suka banget sama Maple syrupnya dia tuh Udah menurut aku udah cukup sweet Dan udah enak Ini pake butter sama maple syrupnya Maple syrupnya tuh enak banget Manisnya pas Gak terlalu manis gitu Ini bisa jadi halah satu ide Untuk makan sama anak-anak Dan bisa masak bareng anak-anak juga Oh iya selain pancake mix ini Untuk breakfast pagi ini Aku mau bikin mie ayam oneng Mie ayam oneng ini Mie frozen Dia baru Dan dia halal So don't worry to try Kalo misalnya mau kasih ke anak-anak juga bisa Karena dia non pengawet Dan juga Tidak mengandung MSG So kita coba makan Ayamnya asin Testy Meskipun dia gak pake MSG Tapi gurih Mie halusnya sih bener-bener Halus banget Ringan Mie oneng ini yang aku suka tuh teksturnya bener-bener lembut Terus udah gitu Ayamnya juga wangi Gurih Asin-asin gitu Dan dia tuh mie sehat Jadi Tanpa pengawet Tanpa MSG Jadi kalo misalnya aku makan mie Gak feeling guilty Dan ini cocok banget sih buat kayak breakfast Makan pagi Atau gak misalnya tiba-tiba malam lapar Kalian tinggal ambil dari kulkas Setelah tadi kenyang makan fried kick dan mie ayam oneng Sekarang udah agak sore Udah sekitar jam 3an Udah mulai lapar lagi So aku masih ada stok 2 makanan Untuk makan siang menjelang sore Nah yang pertama ini adalah perkedel hostess Jadi dia claim kalo misalnya resepnya itu udah dari 7.982 Perkedel hostess ini tuh ngingetin aku sama perkedel bondon yang di stasiun Bandung Kalo misalnya kalian tau itu perkedel sangat fenomenal dan sangat unik Kenapa unik? Karena dia baru-baru mulai ngegoreng itu jam 11 malam Dan biasanya itu tuh kayak ke dokter Ngambil nomor antrian dulu baru kalian bisa order si perkedelnya itu Nah kalo misalnya perkedel hostess ini satunya 4000 Dia juga dari Bandung Rasanya dan sambelnya sama-sama mirip So kalo kalian kangen pengen perkedel bondon Kalian boleh pasang perkedel hostess ini Tapi ya tetep apa ya Ambiencenya beda kalo makan di stasiun itu Aku inget banget kalo aku kesana Karena kadang suka nunggu bisa sampe jam 1 pagi, 2 pagi Karena antriannya bener-bener Aduh rame banget Oke ini kita yang mau coba goreng Nah mungkin dong kita makan perkedel doang sama sambel So aku juga ada ini Nah ini adalah rice and spice Dia adalah empal Tapi empalnya bukan sembarang empal Karena empalnya ini empuk banget Aku kemarin udah makan udah cobain dulu Karena gak tahan Jadi empalnya ini dari sengkel Dan sengkelnya sengkel kembang Yang banyak urat dan empuk-empuk Dan juga banyak bumbu kelapanya So nanti liat sendiri deh gimana empuknya Dan gimana testinya makanan ini Makan siang aku udah jadi Yang pertama ini empal sengkel goreng Lalu temennya ada perkedel Perkedel hostess Perkedel hostess ini dapet sambel ya So kebetulan jadi aku bisa makan empalnya pake sambel itu Dan seperti yang aku bilang Empalnya ini tuh empuk sekali Nih coba aku makan ya Dan juga dia banyak bumbu-bumbu kelapanya Jadi wangi banget Aku makan pake sambelnya Makan Empuk sekali Empuk sekali Kayak nenek-nenek gak ada gigi Juga bisa makan Ini sama anak-anak juga bisa makan Bumbunya dia tuh ngeresep banget ya Jadi kayak gak tau di marinade berapa lama Pokoknya kita Praktis tinggal beli Goreng Ini aja aku udah frozen Lumayan lama Buat stok di rumah Tapi masih awet Aku cocok pake sambelnya Kalian masih coba Jadi Sengkele ini sepaknya itu 500 gram Harganya 100 ribu Ya mungkin emang ketika beli kok Kayak agak mahal ya kan Karena daging emang mahal Nah kalian coba aja satu pak dulu Aku cobain satu pak sih nagih ya Maksudnya kayak Aduh kepengen lagi gitu Kepikiran Nah ini sebungkus Kalau misalnya lagi hilaf Bisa di Habisin sendiri Cuma ini aku sayang-sayang Nah yang kedua ini Perkedel Perkedelnya ini tuh Aku cobain ya Perkedelnya Crispy luarnya Ini pake sambelnya Yang dapet dari dia Sambelnya ini Sambel tomat Jadi gak pedes ya Kayak Ya ada sambelnya dikit sih Tapi Mostly tomat Nah dia tuh model perkedelnya Garing di luar Tapi di dalamnya tuh Bener-bener empuk Terus model perkedelnya tuh Yang bukan model halus gitu Tapi masih ada gerindil-gerindil Tentang-tentangnya gitu Enak sih ini Persis banget sih Sama perkedel bondon Di stasiun bandung Kalau dulu kan belinya Belinya effort banget gitu Yang ngantri Sampai berjem-jem Di stasiun bandung Buat beli makan Pekedel bondon Dan sampai midnight Kalau ini Aku tinggal pesen Online aja Terus nanti dikirim Pake travel pixel Ke Jakarta Perpaduan yang enak Makan sengkel Pake perkedel Pake nasi Perkedelnya ini Sebungkus Sisi 10 Harganya 40 ribu Emang lumayan pricey Untuk Perkedel gitu Tapi kalau misalnya Kalian penasaran Kalian boleh coba Aku sih ketagihan Oke Sekian review aku hari ini Kalau misalnya kalian Pernah cobain makanan ini Boleh komen di bawah Gimana taste-nya Kalau misalnya Kalian pengen coba Juga boleh Nanti aku kasih Description-nya Masing-masing Di Instagram Maksudnya Instagram-nya Di link aku Di Youtube aku Oke Bye-bye